Bapak dan Ibu pengusul bisa langsung melihat hasil proses dengan menggunakan aplikasi OPAQ. Input untuk login OPAQ, Bapak dan Ibu masuk ke aplikasi OPAQ dengan login menggunakan dan password standar yaitu 11223344. Ini mau diingat passwordnya, 11223344. Ketika Bapak dan Ibu melakukan login ke aplikasi OPAQ, akan muncul Berada seperti ini Dimana pada bagian Berada ada Info total pengajuan Kemudian ada Total pengajuan dalam proses Ada total pengajuan yang diterima Total pengajuan yang ditolak Dan kotak pengumuman Kemudian ada kotak TNI dan jadwal Di menu terdiri dari berada PAK, daftar pengajuan PAK dan pembuatan PAK Kemudian referensi yang terdiri Daftar akhid yang berlaku Pada Referensi Bapak dan Ibu ketika Peranggilan jelas mengenai nilai Yang diperoleh Bisa melihat pada Bagaian referensi yang terdiri Kemudian Ketika Bapak dan Ibu melakukan input PAK yang pertama Dilakukan adalah meng-input PAK terakhir Input PAK terakhir Yang berlaku saat ini Input data diselesaikan dengan dokumen PAK Dari data persoalanan hingga jilai PAK terakhir hanya Dia di-input Satu kali untuk menyimpan data dasar Pengajuan selanjutnya Tapi lain seperti ini Yang berisi Nomor pengetapan alat Kemudian masa awal penilaian Masa akhir penilaian Nomor pengetapan alat Dari PAK terakhir yang Bapak Ibu Peroleh itu biasanya terletak di bagian atas Termasuk Masa awal penilaian dan masa akhir penilaian Sampai dengan Data-data Nilai PAK terakhir yang diperoleh Selanjutnya Klik simpan Ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan refleksifan Akan muncul tampilan berikutnya Yang berisi Input PAK yang terdiri dari 6 bagian disini Biodata Pendidikan Penugasan PKB Penunjang dan konfirmasi Karena bagian itu Disesuaikan dengan uncur yang ada di dalam PAK Pada bagian Wiodata Ini memastikan data diri dari pengusul yang sudah sesuai dengan nama pengusul hingga tugas guru Ketika Biodata ini dirasa sudah dengar Maka Bapak dan Ibu tinggal melakukan klik selanjutnya Pada bagian Kedua Disini ada Pendidikan Pendidikan Terdiri dari kedua 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 Pendidikan dan Perajabatan Kedua input keterangan dan tahun, terakhir dengan menekan tanda plus tanda tambah bapak dan ibu sudah menekan tanda plus, menekan tanda plus maka di bagian bawah akan muncul pendidikan yang akan dinilai pendidikan ini diperlukan apabila bapak dan ibu mau masukkan pendidikan yang baru kalau tidak ada pendidikan yang baru yang akan dimasukkan ini dilewat bapak dan ibu tinggal klik selanjutnya lanjut ke bagian penugasan bagian ketiga penugasan ini terdiri dari proses pembelajaran proses pembinaan dan tugas lainnya pada bagian ini nilai dimasukkan secara manual sesuai dengan perhitungan yang ditentukan cara memasukkan data penugasan adalah pilih sub-unsur penugasan dengan memilih kategori ikut keterangan dan tahu terakhir menekan tanda tambah pada bagian ini pada bagian penugasan ini bapak dan ibu tugas seorang guru disana ada pembelajaran kemudian ada tugas tambahan yang terkait dengan fungsi sekolah tugas tambahan itu diantaranya sebagai wakasek sebagai ketua program kalian sebagai kepala perpustakaan atau tugas-tugas lain yang masuk sebagai fungsi unsur sekolah dan masuk tugas wali kelas ketika bapak dan ibu mengetikkan tanda plus maka data ini akan masuk langsung di tabel bagian bawah dan ikut nilai yang sudah dihitung sebelumnya di bagian bawah ini akan muncul contoh disini bagian penugasan merasakan pembelajaran KPM nilainya 10,5 ini karena golongannya 3A nilainya akan muncul secara otomatis apabila bapak dan ibu memklik pada muncul melaksanakan perusahaan pembelajaran begitu pun tugas-tugas lainnya bukti fisik yang sudah disiapkan oleh bapak dan ibu untuk unsur KPM ini yaitu bapak dan ibu harus menyiapkan berkas penilaian kinerja guru untuk diketahui oleh bapak dan ibu penilaian kinerja guru penilaian tahun 2020 ini harus disarankan untuk menggunakan penilaian 360 raya iya selanjutnya bagian keempat yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terdiri dari pengembangan diri publikasi ilmiah dan karya inovatif cara memasukkan data pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pilih subunsur pada ketiga bagian tersebut dilahirkan dengan memilih kategori usul keterangan seperti judul kegiatan atau hasil publikasi ilmiah dan tahun dibuat terakhir menekan tombol plus atau tambah data yang terlalu dimasukkan akan ditampilkan ke dalam tabel dengan nilai yang sudah sesuai dalam aturan berdasarkan kategori yang terdiri pengembangan diri itu diantaranya diklat-diklat fungsional kemudian kegiatan kolektif guru kegiatan yang termasuk di dalam kegiatan kolektif guru diantaranya yang GMP kemudian diklat-diklat baik itu diklat di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi yang jelas kegiatan kolektif ini tidak boleh penyelenggaran itu unsur dari RSM yang dimolehkan unsur ini yang terkait dengan lembaga pendidikan baik itu di Pempat PK ataupun di lembaga-lembaga pendidikan dan penandatangan sertifikatnya minimal untuk di tingkat kabupaten atau kota adalah setingkat kepala cabang dinas untuk penandatangan sertifikatnya walaupun penyelenggaran penyelenggaran MGMP misalkan penyelenggaran MGMP mata pelajaran tetap sertifikat harus yang mendatangkan adalah unsur dari cabang dinas kemudian publikasi ilmiah publikasi ilmiah ini banyak macamnya baik itu yang berbentuk laporan hasil penelitian makalah dikat ataupun publikasi-publikasi ilmiah yang lain kemudian karya ilmatik karya ilmatik baik itu berupa alat raga alat media ataupun teknologi tepat guna Bapak dan Ibu sama seperti halnya di bagian penugasan pada unsur PKB pun Bapak dan Ibu tinggal memilih kategorinya pada kategori yang mana contoh misalnya di pengembangan diri kategori disini pilihnya diklat fungsional lamanya antara 181 sampai dengan 480 jam judul diklatnya apa kemudian tahun dilaksanakannya apa nilai akan secara otomatis muncul dengan sendiri untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif kelengkapan-kelengkapan berkas yang harus disiapkan untuk pengembangan diri disamping surat tugas sertifikat Bapak dan Ibu juga harus melampirkan laporan pengembangan diri harus melampirkan laporan pengembangan diri tanpa ada laporan pengembangan diri maka diklat fungsional tadi tidak akan bisa dinilai ini kasus dari peralaman kemarin pada kesenaikan pangkat yang terlewat itu di laporan pengembangan dirinya tidak dibuat kemudian untuk publikasi ilmiah sistematikanya perlu diperhatikan disesuaikan dengan buku 4 penelaman pengembangan keperlufisian berkelanjutan bagi Bapak dan Ibu Selanjutnya pada bagian kelima yaitu penunjang pada penunjang ini terdiri dari hijasa yang tidak sesuai pendukung tugas guru dan penghargaan cara memasukkan data penunjang adalah pilih sepulcuk pada ketiga bagian tersebut dilahirkan dengan memilih kategori input keterangan seperti judul penghargaan dan tahun dan tahun didapatkan terakhir dengan menekan tanda data yang telah dimasukkan akan ditampilkan ke dalam kabel yang sudah sudah untuk menunjang bagi Bapak dan Ibu guru yang paling serana dan yang bagaimana dengan anggota organisasi yang lain boleh dimasukkan diambil salah satu anggota PGRI atau anggota organisasi profesi yang lain yang terkait dengan kemudian terakhir bagian konfirmasi pada bagian terakhir konfirmasi ditampilkan berdasarkan hasil input Bapak dan Ibu guru selaku pengusul pada bagian rekam diberi kelebihan dan kekurangan terlihat berwarna hijau semua berarti pengusul memiliki persahatan yang cukup jika terdapat salah satu kolom yang berwarna merah berarti nilai yang dimiliki belum cukup pada bagian rekam pada bagian rekap itu diusulat disini apabila ini sudah berwarna hijau semua berarti sudah mencukupi tapi apabila ada yang bagian yang berwarna merah itu berarti ada kekurangan baik data itu cukup atau tidak tetap dapat disimpan kelebihan data dupak yang telah di input akan terlihat seperti gambar berikut bisa terdapat dua usulan yaitu pak terakhir di bagian bawah ini adalah pak terakhir kemudian dupak yang diusulkan ini pada bagian atasnya dari tiga usulan ketiga kebih pada contoh ini status yang lolos perseratan akan memiliki status di cabang binas artinya data dupak tersebut dapat diverifikasi oleh cabang binas jika dupak bapak dan ibu memiliki status kurang maka cabang binas tidak akan memperifikasi data tersebut langkah berikutnya setelah selama muncul data tadi bapak dan ibu harus mencetak daftar usul pendatapan angkat dan mencetak bukti pendaftaran yaitu dengan melakukan download terlebih dahulu dari data dupak yang sudah bapak ibu buat kemudian cetak ini ada yang gambar berbentuk angkot berwarna hijau tadi kemudian setelah di download kemudian dicetak bukti pendaftaran contohnya seperti kemudian bagaimana ketika bapak dan ibu pada proses awal dupak ada kekeliruan ini pada proses awal pengisian ada kekeliruan maka bapak dan ibu tinggal melakukan edit dengan cara mengklik tanda pincil di sini kemudian simpan ulang itu kalau ada kekeliruan mudah-mudahan ada kekeliruan ketika ini sudah dicetak selanjutnya berkas akan diterima oleh cabang dinas dan diperifikasi oleh cabang dinas setelah diperifikasi dinyatakan lolos dikirimkan ke tim sekretariat tim sekretariat di mana tim sekretariat akan menerima berkas usulan dan mendistribusikan berkas kepada tim penilai tim sekretariat menerima berkas usulan kemudian kemudian penilai akan menerima berkas usulan dan memperifikasi ikut usulan yang bapak ibu ajukan melalui aplikasi tim sekretariat selanjutnya akan mencetak pak yang peroleh ini tugas sekretariat akan mencetak pak yang peroleh pada menu dupak bagi pak yang sudah diterima terdapat tombol cetak berwarna hijau tekan tombol cetak maka pak ini dikerjakan di tim sekretariat nah penilai bapak dan ibu selalu pengusul ini dapat melihat langsung hasil proses penilaian pak sesuai dengan selanjutnya dari cabal binas dimana bapak dan ibu pada tanggal 21 novembar bisa melihat posisi berkas bapak dan ibu diterima ketika selesai sedampak pada tanggal 21 novembar bisa langsung melihat pada berkas yang diterima itu akan muncul total diterima itu akan checklist beroran hijau tapi ketika ada penelakan maka pada jadwal dan sampai lupa akan muncul tanda silam merah itu berarti berarti berantai berusulat pak bapak dan ibu di berat jadi sekarang semuanya bagus kemudian bapak dan ibu juga bisa melihat alasan penolakannya dimana maka maka bapak dan ibu tinggal klik pada bagian yang di 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 akan muncul alasan penolakan disini di dua segalanya tapi kan kita harus berlet akan muncul alasan penelakan disini ini contoh alasan penelakan karena ada contoh penelakan yang saya ambilkan di contoh sebuah menurut melaksanakan kegiat berduk karena di kategorinya mobil ini sesuai praktik kerja tapi di desainnya mobil ini nah ini contoh hasil penilaian yang ditolak ini menggambarkan usulan oleh Bapak dan Ibu dimana Bapak dan Ibu mengusulkan tapi ternyata dinilai oleh penilai angka usulan pengawalan ini tidak bisa nilainya 0 maka disini ini bisa dilihat dari aplikasi kemudian ini untuk Bapak dan Ibu yang pernah mengajukan kenilkan pangkat akan ada perbedaan aplikasi opak yang sekarang dengan aplikasi opak yang lalu aplikasi opak yang sekarang Bapak dan Ibu bisa mengecek validasi penilaian angka tegur dan sudah sejauh mana prosesnya bisa dilihat dari Bapak dan Ibu validasi penilaian angka tegur ketika Bapak dan Ibu membuka pangkat opak bisa dilihat validasi penilaian angka tegur kalau Bapak dan Ibu sudah pernah mengajukan maka disini sudah masukkan NIP kemudian di aplikasi opak yang sekarang itu bukanlah temen saya nih nih karena temen saya gimana nih kecilnya Bapak dan Ibu nah mengajukan kenilkan pangkat maka pengajuan yang sama Bapak dan Ibu tidak perlu membuat juta baru tapi cukup dengan mengklik transfer dupa pada saat Bapak dan Ibu mengklik transfer dupa kita akan ada pilihan dupa yang berpaksa apakah periode yang 2020 kemarin atau yang 2019 tinggal dikiri data yang periode 2019 November dan data periode 2020 Juni yang kemarin sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu mengklik ulang daftar usul penetapan angka tegur yang baru untuk periode yang sekarang kemudian di aplikasi opak yang sekarang ada sehingga bisa mengadaptasi atau meng-sikorkan dupa dengan kandaluarsa dupa kandaluarsa ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang pernah mengajukan kenaikan pangkat kemudian muncul pak tapi sampai sampai sekarang belum pernah menerima Ska kenaikan pangkatnya maka pak yang kemarin muncul kedatangan kedaluarsa tapi Bapak dan Ibu tidak dilakukan dengan aplikasi opak yang sekarang tinggal melakukan berbuat dupa mutasi yang sudah dinyatakan kedaluarsa aplikasi opak yang sekarang akan ditangkap terima kasih semoga Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan bisa langsung mengajukan kepada saya terima kasih 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 Mungkin sama dengan teman-teman yang lain Yang pengajuan Yang sebelumnya ditolak Nah ini bagaimana Untuk mengisi opaknya Tidak harus Tidak harus mengulang dari awal Dari mana saya harus Mengisinya Itu aja, sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi di ayat sudah saya jelaskan Ketika Bapak dan Ibu Sudah pernah Majukan kenaikan pangkat Tapi di awal Maka Bapak dan Ibu Melakukan transfer dupak Jadi berbeda dengan Bapak dan Ibu pengusul awal Ketika login ke Aplikasi opak Langsung masuk buat dupak Tapi ketika Bapak dan Ibu Sudah pernah mengajukan Maka jangan di klik buat dupak Tapi klik Maka input Dr. Usulat Pak yang kemarin Bisa Ambil kembali Bapak dan Ibu Hingga memperbaiki Usulat dupak Yang ditolak Pada bagaimana Dilihatlah kelasannya Pada usulat dupak Dilihat alasannya Pada alasan penolakan tadi Kemudian Perbaiki sesuai dengan Alasan yang Muncul di Alasan penolakan tadi Barangkali itu Bu untuk penjelasannya Silahkan Bapak dan Ibu Barangkali ada yang mau bertanya Untuk informasi lebih lanjut Ketika Bapak dan Ibu Akan memerlukan Share materi yang tadi saya sampaikan Malah Bapak dan Ibu bisa langsung Menghubungi saya Bisa menanyakan nomor Supaya saya lebih jelas Ibu dari sekolah mana Kemudian Bapak dan Ibu dari sekolah mana Informasi apa yang diperlukan Manakala informasi yang melalui materi tadi masih belum jelas Bapak dan Ibu silahkan datang langsung ke SMK Negeri 1 Kebetulan saya bertugas di SMK Negeri 1 Bapak dan Ibu beritahukan dulu Baik itu melalui WA atau SMS SMK Negeri 1 Kota Cirebon Di Jalan Perjuangan Silahkan Bapak dan Ibu Apabila ada hal yang kurang jelas Bisa bertanya langsung pada saya Terima kasih Itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Pak Gusnan Halo Pak Gusnan Assalamualaikum Pak Gusnan Oleh Pak Jayanto Silahkan Pak Jayanto Terima kasih Pak Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Pak mohon maaf Mohon nanya Pak Saya kenaikan pangkat terakhir itu tahun 2018 2018 naik ke 3C Sampai hari ini belum pernah mengisi opak secara online Pak Barusan tadi sempat saya buka Berarti hal pertama yang saya lakukan Ini Pak ya Apa namanya Buat dupak itu Pak ya Ya buat dupak Buat dupak Terus nanti ada dua pilihan Guru reguler Sama guru pemula Yang saya pilih yang mana itu Pak Guru reguler Guru pemula itu Untuk Bapak dan Ibu yang Bersatus CPNS Atau yang Status mutasi dari Selain guru Menjadi guru Oke Terima kasih Pak Terus berikutnya ini Pak Berikutnya Tadi kan yang disampaikan Kita menginput Pak terakhir Pak terakhir tersebut Yang diinputkan itu Pak yang Keluar SK di tahun 2018 Atau bagaimana itu Pak Ya Karena yang Yang kami Yang saya dengar dari teman-teman yang lain kan Dan kalau tidak salah setiap tahun itu bikin pak tahunan Sementara Di Di sini itu Hampir tidak ada teman-teman guru yang membuat pak tahunan gitu Pak Ya Gimana itu Pak Pak Jayanto tinggal meng-input sesuai dengan pak yang terakhir diterima tidak berdasarkan pak tahunan Oh oke Oke siap Berarti yang pak Yang saya terima pak yang 2018 Ya betul Terima kasih Pak Terima kasih Pak Makasih sama-sama Waalaikumsalam Maga Bapak dan Ibu Apabila ada Assalamualaikum 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 Maaf Pak Usa Minta izin bertanya Ya silahkan Pak Kalau untuk Laporan pengembangan diri itu Formatnya bisa Dari mana Pak Atau Atau sudah ada formatnya Pak Ya Laporan pengembangan diri itu sudah baku Pak Formatnya ada di buku 4 Di buku Pendoman pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diterbitkan oleh Direkturat Di Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Nanti barangkali Bapak Memerlukan Bapak tinggal kontak ke saya Nanti saya share buku 4 Siapa Siapa Terima kasih Pak Terima kasih Termasuk untuk Untuk publikasi ilmiah yang lain Pak Silahkan Siap Ada lagi Pak Cukup itu Pak Nanti saya bisa berbicara lagi Terima kasih Ya terima kasih Boleh Saya kembalikan lagi ke Bu Santi Mangga Pak Hendi dari SMK Negeri 2 Kuningan Pak Hendi Silahkan Pak Hendi Baik Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Terima kasih Bapak Atas kesempatan ya Kebetulan Saya Rencananya akan mengajukan Dari 3B ke 3C Pak Ya Artinya Artinya ketika Tahun sebelumnya Tahun 2018 2017 Nah itu kan kita Banyak sekali Dibantu dengan Teman-teman yang ditutupu Sehat Untuk apa namanya Untuk Jataan dan juga Arsip-arsip dan sebagainya Nah untuk sekarang Berarti harus semuanya serba online Jadi semuanya Di upload Melalui Opak Berkas Yang Hard copy Tetap diperlukan Pak Karena berkas tadi Di samping berkas Kepegawaya Kemudian Daftar usulan Pak Yang Bapak Inputkan Melalui aplikasi Opak Itu kan harus dicetak Pak Kemudian Dikirimkan Ke cabang dinas Jadi tidak Tidak hanya online saja Termasuk berkas Hard copy nya Mesti disiapkan Pak Jelas Pak Boleh mungkin Pak Dijelaskan Maksudnya Untuk lebih Jelas lagi Untuk prosedurnya Dari mulai awal Berarti Tahap pertama itu Dimasukkan dulu Di Dupak dulu ya Pak Ya Input dupak dulu Kemudian setelah Di input dupak Bapak mencetak Bukti pendaftaran Ya Mencetak daftar usul Penetapan Alkritnya Melalui aplikasi Opak Ketika Bapak dan Ibu Mencetak Daftar usul Penetapan Alkrit Melalui aplikasi Opak Di sana Dibutuk Akan muncul Ceklis berkas-berkas Yang harus disiapkan Sesuai dengan Data-data Yang Bapak Ibu inputkan Pada aplikasi Opak Ya Di samping Berkas Sesuai dengan Daftar usulan Pak Ada juga Berkas Kepegawaian Jadi ada Dua macam berkas Di sana Ada berkas Kepegawaian Ada berkas Dupak Yang merupakan Lampiran dari Daftar usul Yang Bapak Ajukan Terima kasih Pak Besnan Ya sama-sama Boleh mungkin Melalui chat Saya minta nomor Bapak ya Boleh Silahkan Terima kasih Assalamualaikum warah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih 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 Halo Ya Pak Itu untuk Pak Awal Iya Saya kira gini Bu Kalau dicoba dimasukkan Kenaikan Pakat Tribuler Bu Dicoba masuk Belum Sudah Bu Sudah pernah Dari akun Akun opak Belum bisa masuk Belum bisa masuk Oke Iya Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Nanti kita coba konsultasikan Ke KCD Ya Bu Ya Karena saya tidak bisa menjawab Untuk hal seperti itu Kita coba Cari solusinya Permasalahannya Dimana Barangkali sementara Saya bisa menjawab begitu Cepat hubungi KCD Konsultasi Dengan pihak KCD Atau dengan saya Terima kasih Ibu Terima kasih Bapak Sama-sama Ibu Waalaikumsalam Silahkan Bapak dan Ibu Masih ada waktu Sekitar Assalamualaikum Bapak Ingin pertanyaan Silahkan Ibu Ini saya Golongannya sudah 3C Pak Pengen naik ke 3D Itu boleh ngejutin atau enggak Pak? Belum sertifikasi Belum sertifikasi Ya Capa? Kalau berdasarkan ketentuan Di sini dari Dari berkas yang ada Harus mempunyai sertifikat penduduk Kalau berdasarkan ketentuan Ada baiknya Ibu konsultasi dulu ke KCD Untuk hal ini Karena memang Kalau dari Surat edaran Dari cabang dinas Yang kami terima Perserat untuk kenaikan pangkat Di antaranya Ada Sertifikat pendidik Banyak kali itu Yang bisa saya jawab Oh iya Pak Makasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Mumpung ibu yang dikongkong Zoom meeting Jadi ibu yang langsung set Setelah meeting saya mau SI Tandatangannya di wakilin aja ya Maksudnya Jumlahnya juga sedikit Cuman 12 Buat PKK Sama Bayar pajak juga Kayaknya kurang Silahkan Pak Yang mau bertanya Pak Saya mau tanya lagi Pak Silahkan Mengenai Sertifikat Untuk pengembangan diri Yang dapat dimilai Itu dari mana saja Pak Karena Kejadian Saya juga lupa lagi Dari PKK Dari 1.000 jam Dan itu Tidak dimilai Pak Itu bagaimana Pak Ya Mohon maaf Bapak Angka pengembangan diri Yang dipen oleh Tahun yang lalu Berapa Pak Dari hasil 1.200 jam 1.200 jam Total dari seluruh Pengembangan diri Totalnya Yang Bapak ajukan Ingat gak Pak Dari Pengembangan diri Yang Bapak ajukan Ada berapa semuanya Pak Ingat gak Pak Kira-kiranya Bapak dan Ibu Untuk diketahui Pengembangan diri Baik itu Diklat fungsional Kemudian Kegiatan politik guru Itu akan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Yang seharusnya Misalnya Dari 3A Ke 3B Itu hanya butuh Pengembangan diri 3 Ketika Bapak Dan Ibu mengajukan Nilai lebih dari 3 Misalnya sampai dengan 10 Itu akan hilang Pak Akan hilang Jadi sebaiknya Angka kredit Yang dibutuhkan Tidak terlalu banyak Misalnya Misalnya dibutuhkan 3 Bapak cukup Mengajukan maksimal 5 Atau 6 Angka kredit Mungkin Mungkin Bapak Mengajukan Angka kredit Pengembangan diri Terlalu banyak Sehingga ada Angka Pengembangan diri Yang dihilangkan Yang tidak dinilai Butuhnya 4 Bapak mengajukan 10 Maksimal Disananya dinilai Hanya 6 Yang 4 Yang akan hilang Begitupun Untuk Bapak dan Ibu Yang dari SMK Ada kegiatan Program Kahlian ganda Program Kahlian ganda Itu tidak Bisa dinilai Sebagai Angka kredit Pengembangan diri Jadi tidak bisa Diajukan Kahlian ganda Tidak bisa Diajukan sebagai Kegiatan Pengembangan diri Karena logikanya Ketika Bapak dan Ibu Mengikuti Kegiatan Kahlian ganda Maka Kegiatan Pembelajaran Bapak dan Ibu Otomatis Terabaikan Disitu Nilai PKG Pada tahun berjalan Harus Dihilangkan Atau dihapus Jadi dari Pengalaman Penilaian yang lalu Ketika program Kahlian ganda Diajukan Sebagai bagian Pengembangan diri Di Badan Kepegawaian negara Yang ada di Jakarta Itu akan Mempertanyakan Berarti guru Tidak bekerja Melakukan Proses pembelajaran Sehingga Untuk kegiatan Program Kahlian ganda Mohon maaf Jangan Sedisa mungkin Tidak perlu Diajukan Karena tidak akan Bisa Terima kasih Halo Sama-sama Waalaikum Pak Ya silahkan Waalaikum Pak Waalaikumsalam Silahkan Pak Saya dari Halo Halo Silahkan Pak Ini Tadi kan Bapak menjelaskan Mengenai Sertifikat Pengelamanan diri Apa ya Itu kan Harus ditandatangani Oleh Setingkat Kantor Sabah Binas Siapa ya Minimal Ya Minimal Setifikat Kalau Sertifikat Yang dilaksanakan Oleh lembaga Pendidikan Tapi Sertifikat Itu ditatangani Oleh kepala Dinas Keupatan Gimana Pak Bisa enggak Pak Bisa Pak Bisa Bisa ya Bisa Bisa Silah Bisa Ya udah itu aja Pak Makasih Pak Yang tidak diperbolehkan Itu dari Lembaga-lembaga Non-kependidikan Misal dari LSM Atau dari Organisasi-organisasi Yang tidak bergerak Di bidang pendidikan Kalau dari LPTK Atau setingkat Dinas Untuk Pak Wahyudin Ijazah S2 Dan S3 Linear Belum masuk Pak Apakah bisa Membantu Ijazah S2 Dan S3 Walaupun Linear Itu akan Dilihat Dulu Pak Pertama Surat tugas Belajarnya Ada tidak Surat izin Belajarnya Ada tidak Kemudian Perguruan tinggi Yang Bapak ikuti Jaraknya Tidak boleh Lebih dari 60 km Kalau Jaraknya Lebih dari 60 km Maka Ijazah S2 Dan S3 Tadi tidak bisa Dinilai Karena ketika Bapak dan Ibu Akan mengikuti Pendidikan S2 Atau S3 Dengan jarak Lebih dari 60 km Bapak harus Mengajukan Surat Tugas Belajar Bukan Surat izin Belajar Ketika Surat tugas Belajar Itu harus Dilambil dengan Surat izin Tidak Melaksanakan Tugas Sebagai Guru Otomatis Ketika Bapak dan Ibu Tidak melaksanakan Tugas Sebagai Guru Maka Tahun Berjalan Tidak Akan Bisa Dinilai Kemudian Disamping Surat Tugas Surat Yang Menyatakan Bapak dan Ibu Tidak Melaksanakan Tugas Sebagai Guru Ketika Bapak dan Ibu Menajukan Kenaikan Pangkat Harus Ada Surat Yang Menyatakan Bapak dan Ibu Aktif Kembali Menjadi Guru Baru Bisa Diproses Penilaian Ijasa S2 Dan S3 Bapak dan Ibu Di Luar Persantan Tadi Maka Ijasa S2 Dan S3 Bapak dan Ibu Tidak Bisa Dilai Barangkali Itu Jawaban Untuk Pak Wahidin S3 Bapak dan Ibu Silahkan Adalah S3 Terima kasih. Saya butuh penjelasan mengenai penilaian perencanaan pembelajaran dalam aplikasi OPAG itu Pak, yang penilai 2975. Sementara hasil penilaian dari tim penilai itu setelah dilihat, itu hanya dinilai 90 Pak. Itu bagaimana Pak penjelasannya Pak? Penilai, maksudnya Pak untuk pembelajaran? Ya, karena ada perencanaan pembelajaran Pak, kalau sesuai dengan golongan kan itu dilihatnya itu 29,75. Setelah diverifikasi, itu hasil penilaian mungkin tim penilai itu maka hanya dikasih poin 90 Pak. Dikasih poin 90. Oke, mana Pak itu kejelasannya Pak? Untuk perencanaan pembelajaran, perencanaan pelaksanaan dari kolesi pembelajaran, itu bukti isinya berupa penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru, instrumennya itu mulai dari lampiran A, B, C, dan D harus lengkap Pak. Dari mulai petunjuk, kemudian lembar persetujuan, instrumen yang berupa angka 0, 1, 2, tadi, dan rekap, dan kemudian transformasi ke nilai Pak. Rasmus ke nilai angka petunjuk, itu lampiran A, B, C, D harus lengkap. Lembar pengamatan juga harus diisi. Kalau lembar pengamatan dikosongkan, maka penilaian kinerja guru tadi tidak bisa dinilai Pak. Jadi, mohon maaf Bapak dan Ibu, PKG, lampiran A, B, C, dan D, baik itu untuk guru mata pelajaran, guru BK, ataupun guru produktif, itu semuanya harus terisi. Terutama, lembar pengamatan itu harus terisi. Jadi, kalau ada yang terlewat oleh Bapak dan Ibu di lembar pengamatan, tidak diisi. Sehingga, PKG tadi tidak bisa dinilai pada tahun berjalan. Mungkin itu Pak, jawaban dari saya. Untuk pengajuan kembali, berarti PKG yang 2020 ini harus diajukan atau harus diajukan? PKG yang tadi dinyatakan tidak lengkap atau ditolak, ajukan kembali, ditambah dengan PKG yang tahun 2020. Dengan titik mangsa per 31 Oktober. Kalau biasanya kan PKG itu dimulainya November, Pak. Tapi karena kita kenaikan pangkat ini berdekatan dengan bulan November, maka pelaksanaan PKG yang biasa dilaksanakan antara November-Desember, Bapak majukan ke Oktober. Tapi dengan titik mangsa pada akhir Oktober. Dan dari pihak provinsi disarankan, Bapak dan Ibu harus disarankan menggunakan PKG yang 360 derajat. Mohon maaf, Pak. Mungkin saya boleh usul. Kalau Bapak punya aplikasi PKG-nya bisa minta disarankan di grup kepegawaian, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Bapak nanti kontak ke saya. Nomor WA yang, nomor handphone yang Bapak punya. Silakan. Atau bila perlu Bapak dan Ibu yang akan membutuhkan nomor HP saya bisa saya share di sini. Nomornya 0821, Pak. Silakan. 0821-2903-1775. Berarti untuk PKG tahun 2020 ini akhirnya di manisahnya Oktober aja, Pak, ya? Ya, ya. Per-31 Oktober. Per-31 Oktober. Siapa? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Bikin, ingin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Pak, jangan kasih, Pak. Untuk publikasi ini, ya, Pak. Ada rencana naik dari 3D ke 4A. Itu kan ada beberapa pilihan sebetulnya, Pak. Ada yang namanya mobil, ada yang namanya makalah, ada yang namanya PTK. Apa yang harus diharuskan? Harus PTK, Pak. Untuk 3D ke 4A, minimal, Bapak membuat satu laporan hasil penelitian. Minimal. Satu PTK. Minimal. Nah, kekurangannya dilengkapi dari makalah, despektis, bisa dari modul dikat, kemudian buku pedangan guru. Modul itu dibatasi hanya tiga modul untuk satu periode kenaikan pangkat. Begitupun dikat. Hanya tiga dikat yang bisa diajukan kenaikan pangkat. Materi dalam modul dan dikat, satu modul itu berisi materi satu semester. Dan nilainya 0,5. Begitupun dikat, materi harus berisi materi satu semester, nilainya 0,5. Buku pedangan guru, maksimal itu hanya satu, Pak, diajukannya. Jadi, misalnya masa tugas Bapak, masa penilainya dari mulai 2017, 2018, 2019. Yang diajukan hanya satu, buku pedangan guru. Tidak boleh tiga tahun tadi. Kemudian modul tadi saya sampaikan hanya tiga, begitupun untuk dikat. Satu lagi, Pak. Satu lagi, untuk seminar-seminar bulan yang sedang rame dan sedang viral barangkali, itu bisa berlaku enggak, Pak? Ya, dibolehkan, Pak. Oh, diperbolehkan? Dibolehkan. Dengan catat ada bukti sertifikatnya itu, Pak. Tapi sebagai penunjang, Pak? Masuk ke dalam unsur utama, pada kegiatan publikasi ilmiah, nilainya hanya 0,1, Pak. Oh, masuk kegiatan. Ya, publikasi ilmiah, mengikuti kegiatan sebagai peserta seminar. Oh, masuk ke dalam. Oke. Oke, sementara. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak. Kalau tidak ada lagi, saya tutup, Pak. Baik, Bapak dan Ibu. Karena saya lihat di cat juga, sudah tidak ada yang bertanya. Saya airi kegiatan sosialasi opak ini. Dan mohon maaf, barangkali masih banyak hal yang belum tersanyakan, yang belum jelas. Tapi saya bisa membantu dan bersedia membantu Bapak dan Ibu. Manakala Bapak dan Ibu membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Baik itu bukti-bukti fisik, maupun hal-hal lain yang terkait dengan kenaikan pangkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.